Basarnas Ambon dan tim Sargabungan berhasil menyelamatkan 18 anak buah kapal tanker MT Kowan Indonesia yang tenggelam di perairan Laut Arafura pada Kamis 15 Februari. Dalam video rilis yang diterima antara, Jumat 16 Februari, Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arief Anwar mengatakan, kapal tanker MT Kowan dilaporkan mengalami kebocoran sejak Rabu pukul 6 waktu Indonesia Timur akibat dihantam gelombang sepinggi 5 meter di perairan Arafura. Akibatnya, kapal mulai miring ke bagian kanan. Para ABK sempat mencoba menguras air menggunakan pompa, namun tidak berhasil dan akhirnya kapal secara perlahan tenggelam di perairan perbatasan Indonesia-Australia pukul 4 waktu Indonesia Timur. Pukul 22 lewat 4 menit lokal time, Tim Sargabungan berhasil sampai di Dermaga Saumlaki dalam keadaan selamat dan membawa 18 korban. Setelah sampai di pelabuhan Saumlaki, korban langsung diserahkan ke pihak medis. Kepala Basarnas menambahkan para ABK langsung dibawa ke pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dari Ambon, Maluku, Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Saya bisa bilang semua, tidak berbropo. Tidak ada satu penanganan yang habis itu. Terima kasih.